Ratusan warga di Kabupaten Kediri, Jawa Timur menggelar ritual bersih desa dengan kirap gunungan aneka hasil bumi. Namun kericuan terjadi saat mereka berebut nasi kotak akibatnya sejumlah warga dan juga anak-anak terjatuh hingga tertindih. Sementara itu di kawasan industri tuban, Jawa Timur, warga mengeruduk pabrik pengolahan ikan laut. Masa memprotes bau limbah pengolahan ikan laut yang mencemari permukiman sekitar. Ratusan warga desa Sukarujo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, hari Kamis menggelar ritual bersih desa. Ritual ini digelar setiap tahun untuk melestarikan warisan budaya leluhur. Ritual belum selesai saat warga menyerbu nasi kotak yang disiapkan panitia. Akibatnya sejumlah warga dan anak kecil terjatuh dan terjepit. Sebelumnya panitia telah mengimbau agar warga tidak saling dorong dan berdesak-desakan. Usai berebut nasi, warga juga berebut gunungan yang berisi hasil bumi. Panitia melarang karena acara belum selesai. Namun warga tak peduli dan berebut aneka hasil bumi yang disusun pada tiga buah gunungan. 300 warga desa Sukarujo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Kamis yang menerobos masuk kawasan industri Tuban. Mereka menggeruduk dua pabrik pengolahan ikan. Warga menuntut pabrik pengolahan ikan berhenti beroperasi karena bau busuk dari limbah yang ditimbulkan pabrik. Simpel mas, ini kan sekarang minta dari saat masyarakat kami, bagaimana untuk polisi dari saturnya kerja yang ditransparan, atau CSR yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat. Karena kalau merasa seperti ini masyarakat, merasa direbihkan. Jadi dengan masyarakat, tapi sebagai perwakilan dari masyarakat, ya bisa kita lakukan saat ini seperti ini. Ketegangan meroda setelah perwakilan pabrik keluar menemui warga. Pihak pabrik berjanji akan mendidikan waktu dan tempat untuk mediasi bersama warga. Kewakilan dari PT Indominabahari, ya emang rencananya kami hari ini mau memulai konstruksi pembangunan pabrik kami ya Pak ya. Jadi untuk pertemuan yang bapak, nanti kalau mungkin kita sediakan tempat dan lokasi, ya kita mungkin bisa mediasi untuk di mana, nanti saya juga didampingin dari kontrator saya, dan juga dari pihak PT KIG juga bakalan sama-sama kita untuk berkoordinasi. Hingga Kamis siang belum ada kesepakatan antara warga dan manajemen pabrik. Warga masih bertahan memblokir akses masuk pabrik pengolahan ikan dengan mendirikan tenda. Tim Liputan CNN Indonesia